Intro Selamat datang di channel ManiakMU Channel yang akan membahas berita-berita seputar Manchester United Jika kalian fans Manchester United jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Agar kalian jadi fans pertama yang tahu berita terbaru seputar Manchester United Glory-glory Manchester United dan selamat menyaksikan Hannibal Mejbri, bocah Perancis yang disuruh jadi dokter tapi malah mendarat di MU Gelandang belia Manchester United, Hannibal Mejbri, ternyata hampir saja tak menjadi pemain sepak bola Pemain asal Perancis itu diminta menjadi seorang dokter oleh ayahnya Lotfi Mejbri Jika ia menuruti keinginan sang ayah, maka pemain berusia 18 tahun itu mungkin akan menempuh pendidikan kedokteran Namun, sang ayah tak mau memaksakan keinginannya, Lotfi melihat sang anak sangat menyukai sepak bola Melihat keinginan anaknya yang begitu kuat, Lotfi lalu mengarahkan Hannibal kecil di dunia sepak bola Pada usia 14 tahun, dia berlatih dengan Arsenal dan mendapat tawaran dari Liverpool Namun, Hannibal akhirnya bergabung dengan Monte Carlo Pada 2019, Hannibal bergabung dengan tim muda Manchester United Ia pun masuk daftar Youngster MU yang sudah dipromosikan ke tim senior dalam latihan Manchester United diyakini bisa menyelamatkan jutaan pounds atau miliaran rupiah di bursa transfer Jika berhasil memoles trio Youngster jebolan Akademi yang punya talenta istimewa Satu di antaranya Hannibal Mejbri Pakar Akademi Manchester United, Ben Tonley, mengatakan ketiga pemain tersebut memiliki talenta istimewa Yang bisa menjadi aset masa depan MU Jual tiga pemain ini, Manchester United dianggap blunder besar Legenda Manchester United, Rio Ferdinand, menilai mantan klubnya telah melakukan kesalahan besar Karena menjual tiga pemain bagus Ketiganya adalah Danny Welbeck, Javier Hernandez, dan Rafael Ketiganya terpinggirkan pada era Louis van Gaal di Manchester United Pelati berkebangsaan Belanda itu bahkan menyingkirkan mereka pada musim 2015 silam Welbeck, yang merupakan jebolan Akademi MU Sebelumnya menyumbang 29 gol dalam 142 laga untuk Setan Merah Dia direcoki masalah cedera sejak pergi Tetapi menunjukkan masih bisa berbuat banyak ketika kondisinya bugar Sementara itu, Javier Hernandez 4 musim penuh memperkuat MU Selama periode itu ia mengemas 59 gol dalam 157 pertandingan Dia kemudian bermain untuk Real Madrid, Bayern Leverkusen, West Ham United, dan Sevilla Serta sekarang memperkuat klub MLS bersama La Galaxi Rafael menjadi pemain yang paling sering tampil di antara dua rekannya yang lain Pemain asal Brazil itu memainkan 170 laga selama tujuh tahun bersama Manchester United Dia menjejak semifinal Liga Champions bersama Lyon musim lalu Dan saat ini bermain di klub Turki, Istanbul Basaksehir Saya pikir kami menyingkirkan orang-orang baik Seperti Hernandez, Welbeck, dan Rafael Mereka orang-orang Manchester United yang baik dan berkarakter Kata Ferdinand di saluran YouTube 5 Mereka ingin bermain untuk Manchester United dan tahu apa artinya Mereka ingin menang dan mereka adalah bagian dari era sebelumnya yang tahu bagaimana cara menang Mereka bisa saja meneruskannya, bagaimana caranya menang, dan menularkannya kepada orang lain Imbu Ferdinand, seperti dilansir Tim Talk Ferdinand mengatakan Welbeck melambangkan segalanya tentang Manchester United Dia dinilai sebagai pekerja keras dan mengerti apa artinya menjadi pemain Manchester United Target MU, Patsen Daka cetak rekor hat-trick tercepat Liga Austria Striker RB Salzburg, Patsen Daka, sukses menorehkan rekor 3 gol tercepat dalam sejarah Bundesliga Austria Daka memborong 3 gol instan dalam kemenangan Salzburg atas Stumgratz dengan skor 3-1 pada pekan ke-23 di Stadion Red Bull Arena, minggu kemarin Bomber asal Zambia itu mencatatkan hat-trick hanya dalam tempo 8 menit, masing-masing pada menit ke-3, ke-5, dan ke-11 Daka sedang tidak bisa berhenti mencetak gol Pada jeda internasional lalu, Juru Gedor berusia 22 tahun itu sumbangkan masing-masing 2 gol dalam laga kualifikasi Piala Afrika kontra Aljazeera dan Zimbabwe Nama Daka terpancang di urutan teratas daftar top skor Liga Austria dengan koleksi 23 gol dari 19 laga Ia cuma gagal membukukan gol dalam 2 laga Liga musim ini Daka masih terikat kontrak bareng Salzburg hingga 2024 Tapi, pemain dengan valuasi, cuma sekitar 20 juta euro itu dikabarkan makin bikin kesengsem sejumlah klub Liga Primer Inggris jelang bursa transfer musim panas mendatang Sejak musim panas lalu, Daka sudah disebut-sebut jadi bidikan klub EPL, yakni Manchester United Bintang AC Milan yang mengaku punya impian gabung Manchester United Berikut ini bintang sepak bola yang mengaku punya impian bergabung dengan Manchester United Salah satunya merupakan andalan AC Milan saat ini Manchester United dikenal sebagai salah satu tim besar tidak hanya di Inggris, tapi juga di Eropa Sejauh ini, tim berjuluk Setan Merah itu 20 kali menjuarai Liga Inggris Sementara itu, di Eropa mereka sudah 3 kali memenangi Liga Champions Sejak ditinggalkan manajer legendaris Sir Alex Ferguson, MU memang menunjukkan penurunan prestasi Di Liga Inggris, mereka sudah puasa gelar sejak terakhir memenanginya pada musim 2012 lalu Meski belum kembali dominan seperti ketika dilatih Ferguson, tak bisa dipungkiri Manchester United Tetaplah tim besar, tidak sedikit bintang-bintang sepak bola saat ini yang mengaku punya impian Untuk membela tim yang bermarkas di Old Trafford ini Dilansir Daily Mirror, ada beberapa bintang yang menyampaikan ketertarikan mereka Untuk membela Manchester United suatu saat nanti Salah satunya bahkan merupakan pemain andalan raksasa Serie A Italia, AC Milan Sejak didatangkan dari Atalanta, Frank Casey menjelma menjadi pemain penting AC Milan Meski demikian, sebelum pindah ke San Siro ia sempat menjadi bidikan raksasa Liga Inggris, Chelsea Namun, ketika itu Casey menepis isu tersebut dan justru mengungkapkan impiannya untuk membela MU Saya menyukai Liga Inggris dan secara khusus Manchester United Itu tim yang saya impikan untuk saya belak, Chelsea Meski itu klub besar dan tidak ada seorang pun yang akan menolak mereka Impian saya adalah Manchester United Ungkapnya kepada Tuto Mercato Terima kasih telah menonton!